hai 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 wuuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Aisyah Lovers dan Aiting Milisius dimanapun kalian berada berjumpa lagi nih ya bersama Bang Mimin pastinya di Aiting TV kali ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan Nyalakan loncengnya tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru dan terupdate dari channel kami Oke para sahabat Aisyah Lovers dan Aiting Milisius dimanapun kalian berada kali ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru nih seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh Oke para sahabat mungkin dari kalian sudah ada yang mendengar ya sebuah video yang beredar yang memperlihatkan Syahir Syekh dan seorang wanita yang turun dari pesawat nah para sahabat Aisyah diunggah dari akun postingan sahabat Aisyah disitu yang menjelaskan baru turun dari pesawat barang syahir dan dikasih bunga adalah hinakan bukankah bak sopi Oke ada yang bilang dilapakku dan minta tanggapanku gimana tuh dengan indikasi bunga yang baru datang barang syahir jadi tanggapanku itu bukan sopi tapi hinakan Oke buka mata dan buka telinga lebar-lebar biar jelas duh 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 jadi sudah jelas ya para sahabat perempuan yang ada di postingan itu adalah hinakan melihat postingan ini pun sontak dibanjiri banyak komentar salah satunya Iya betul kaptionnya de yuli yang dikasih bunga hinakan jelas bajunya sama dengan yang foto sama Syahir Nah para sahabat jelas ya juga disitu Mas Edi menjelaskan kalau itu adalah hinakan kemudian komentar lainnya dari mbak malodi c37 kalau ia Syahir Syekh punya bini di India harusnya ke mana-mana ikut dong biniknya apalagi keluar kota urusan kerjaan berhari-hari pula masa punya bini tapi hidupnya masing-masing kagak serumah foto berdua di rumah aja juga kagak ada masa ketemuannya cuma pas liburan atau ada kondangan masa pasutri ogah pegangan apalagi rangkulan mesra dan masa-masa lainnya yang bikin dianggal jadi pasutri apaan kayak gitu masa pasutri di atas kertas doang wek 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 aduh aduh mbak melodi bisa aja ya sedetail itu aduh ya untuk kali ini sih Bang Mimin nggak bisa lagi ya menjelaskan karena disitu sudah jelas ya kemudian postingan sebelumnya juga memperlihatkan Syahir Syekh dan Hinakan yang sedang jalan-jalan atau kencang disitu sahabat Aisyah menuliskan caption ini dua video aku gambungkan jadi satu video awal itu video Mas Bejo dan selanjutnya video dari Hinakan dan kalau dilihat video ini video yang lama yang baru di posting bisa jadi video 2020 karena saat itu Bejo sudah kenal dengan Hinakan di acara Afara Celebrity Awards 2020 dan juga nggak mungkin banget Bejo tidak puasa tuh karena dia seorang muslim yang taat makanya bawa air minum buat melepas haus wek 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 suka-suka gue dan emang gua pikirin no debat nggak suka kulibas abis dengan senjata Cakra Dewa Krishna aduh aduh Mbak Yuli ini galak banget ya Mbak Yuli nggak boleh pokoknya galak-galak ya Mbak Yuli nah para sahabat Aisyah dari postingan ini pun sudah jelas ya pasti kalian sudah mengetahuinya nah untuk kalian yang mau memberi tanggapan ya silahkan komentar di bawah ini Terima kasih douce dua sub indo by broth3rmax